Kisah inspiratif datang dari seorang anggota Babin Kamtikmas di Polsek, Sampung, Pondrogo. Mencegah anak terlalu bergantung pada handphone dan game online selama libur sekolah, mantan atlet ini melatih mereka cara berenang yang baik dan benar. Tak hanya untuk kebugaran, namun juga mencetak bibit-bibit atlet berprestasi di masa depan. Aibda Ardio Laksono, seorang personil Babin Kamtikmas di Polsek, Sampung, Pondrogo ini, sejak setahun terakhir kembali aktif melatih renang anak-anak. Tak hanya melatih teknik renang yang baik dan benar, tapi juga menjaga fisik dan stamina agar tampil prima jika sewaktu-waktu ada pertandingan. Apalagi saat musim libur sekolah seperti sekarang, latihan semakin ditingkatkan hampir setiap hari di kolam renang Tirto, Menggolo, Pondrogo. Latihan ini sekaligus untuk bisa menghilangkan ketergantungan anak-anak pada HP maupun game online. Meski kemampuan anak-anak beragam, dari yang belum bisa berenang hingga mulai terjun ke atlet, semua secara bergantian dilatih mantan atlet renang ini, mulai dari gaya dada, bebas, punggung hingga kubu-kubu. Saya adalah seorang atlet dari Magetan, kemudian saya keterima menjadi seorang polisi dan meneruskan sebagai pelatih renang. Karena manfaatnya juga sangat besar untuk adik-adik dari zaman sekarang. Apa aja misalnya anak-anak ini? Anak-anak jadi mengurangi kegiatan untuk bermain HP, jadi dia lebih aktif berolahraga, juga untuk menambah tinggi badan. Sejumlah anak pun mengaku senang bisa berlatih dengan anggota polisi ini. Selain belajar teknik renang, anak-anak juga terbiasa dengan budaya kedisiplinan tinggi yang diterapkan Pak Babin ini. Hatihan renang Pak Awok ini, baru berapa lama? Iya, dua mingguan. Baru dua mingguan. Terus gimana cara ngajar Pak Awok atau bagaimana? Dua kali. Seru. Apa? Yang susah apa? Kayak apa? Tukuk-tuk. Tukuk-tuk. Apa? Susahnya gimana? Apat. Di apa? Akhirnya. Berapa lita-lita? Meski harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer setiap hari dari Polsek Sampung menuju kota Ponorogo, Pak Babin ini pun rela menularkan keahliannya dalam bidang renang untuk masa depan generasi muda di masa yang akan datang. Ega Patria, JTV Ponorogo Terima kasih telah menonton!